Halo guys, apa kabar kalian semua? It's me Odis, welcome back to my YouTube channel Nah jadi di video kali ini, seperti yang ada di judul, aku bakal unboxing, aku bakal review kasur yang aku baru beli Nah ini harganya mungkin bisa dibilang lumayan terjangkau Harganya Rp 1.400.000 itu dapet spring bed Yang ukuran 120 cm x 200 cm Terus dapet juga bantal sama gulingnya Buat kalian anak kosan sama anak perantauan yang pengen beli kasur Kalian wajib banget buat nonton video ini Kali aja video ini bermanfaat untuk menjadi pertimbangan kalian yang mau beli kasur atau spring bed Seperti biasanya buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa langsung klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku Oke guys jadi sebelum aku pasang spring bednya aku mau sedikit cerita ke kalian Jadi aku tuh udah pengen beli spring bed baru atau pengen beli kasur baru itu lama banget Tempat kerja yang sekarang itu kan kerjanya kan duduk gitu kan duduk sambil ngadep komputer Itu kalau misalkan malem Tukang basu lewat Misalkan malem biasanya itu aku gak bisa tidur Karena Apa ya Kayak kasurnya itu terlalu tipis gitu Jadi kayak gak nyaman Terus kalau misalkan bangun Itu badan tambah Kayak ngerasa sakit gitu Terus juga yang aku rasain Ketika aku tidur itu gak nyamannya karena kasurnya itu udah yang berbentuk universal gitu Agak bentuk U gitu kan Udah bentuk U jadi kayak gak lurus aja gitu Terus badan atau punggung itu jadi kayak melengkung gitu loh Jadi rasanya gak enak Nah jadi Udah lama aku pengen beli kasur ini yang akhirnya kecapaian Terus beberapa waktu yang lalu aku sempat lihat di Selma Ada spring bed juga Yang merknya Informa kalau gak salah Produk dari Informa Itu dia harganya Rp 1.600.000 Lumayan enak juga Lumayan empuk Itu Rp 1.600.000 Dapet bantal sama gulingnya juga Jadi hari ini aku dapet spring bednya itu di Limun Jaya Harganya Rp 1.400.000 Itu ukuran 120 cm x 200 cm Tebelnya itu lumayan tebel 25 cm Dan itu dapet 1 bantal dan 1 guling Nah cuman apa ya Aku sebenernya orang yang gak terlalu ngejar brand gitu Misalkan brandnya harus komforta atau apa gitu enggak Jadi ya pokoknya menurutku nyaman Terus harganya yang jelas paling terjangkau Karena kan kita anak kosan ya Harganya terjangkau ya why not gitu Kenapa enggak Akhirnya belilah aku spring bed ini Itu merknya Marco Polo Jadi kalau Marco Polo itu dia produksi dari Jawa Timur Dari Sidoarjo Jadi buat kalian yang ada di Jawa Timur Cocok banget kalau kalian mau beli merk Marco Polo ini Karena dia produsennya di Sidoarjo Ada juga kontak personnya Kalau kalian mau lihat webnya ada di webnya Marco Polo tersebut Buat webnya aku bakal kasih di deskripsi box Jadi bukan di endorse atau apa Biar memudahkan kalian untuk membeli aja gitu Bukan untuk ria Bukan untuk pamer Bili-bili gitu enggak Karena ternyata kasur yang aku beli Spring bed yang aku beli itu masih nyicil Langsung aja aku bakal pasang spring bednya Dan aku bakal review jujur ke kalian Oke guys jadi sebelumnya aku mau kasih tau ke kalian Jadi perjuangan banget aku pake kasur ini Karena sebenernya kasur ini udah Apa namanya Kayak universal gitu Kayak udah melengkung gitu lama banget Saking punggungku sakit Itu kan kemarin aku nyicil buat beli cover bed yang ini kan Jadi cover bed yang ini Itu karena saking tipisnya Punggungku sakit Itu aku bukan buat ini Bukan buat selimut Tapi ini aku buat kayak Apa namanya Biar kasurnya itu enggak terlalu tipis gitu Jadi ini aku lipat kayak gini Aku lipat Terus aku disini Bagian ininya Bagian ininya tuh bagian punggung Terus yang ini bagian Kayak Apa bantal gitu Jadi ini bantal Ini bagian punggung Terus ini kakek Tiap Apa namanya Malam itu aku pasti aku Kayak tata gitu Aku benahin Karena saking sakit Punggungku gitu Nah jadi ini Apa ya Kayak cerita kelam gitu Sebelum Sebelum aku beli Spring bed ini Punggungku gitu Terima kasih pada selamat menikmati selamat menikmati nah guys jadi biar kalian tahu juga sebenarnya ini tuh ada kayak ranjang gitu nah ranjang disini itu dia dari kayu kalau misalkan ranjangnya itu dia kasurnya cuma tebelnya segini kayak yang aku punya aku tadi tuh yang awal itu dia kayak gak terlalu tinggi nah ini sedangkan yang ini itu spring bed ini dia ternyata tingginya tuh bukan 18 cm tapi 25 cm nah jadi ini udah ada kayak tempat kasurnya gitu terus ini itu juga tebel jadi ini alhasil tinggi banget loh nih jadi yang awalnya tipis banget atau pendek banget jadi tinggi banget nih nah jadi segini ini lumayan empuk dia bahannya apa ya latek atau apa ya pokoknya dia lumayan tinggi nah oke guys jadi ini udah sebentar keringetan gila sampai keringetan oke guys jadi ini lumayan tebel lumayan enak empuk juga jadi sekarang aku bakal pasang buat spraynya sama aku bakal kasih lihat ke kalian bantal sama bulingnya selamat menikmati 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 Share ke teman-teman kalian semua dan yang paling penting adalah subscribe channel ini Biar channel ini semakin berkembang See you on the next video